Astagfirullahaladzim Dia kok tindes kereta api mas Meninggalnya mas Astagfirullahaladzim Terus itu kamu dapet kain hitam Untuk menutupi kepalamu dari mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang di channel Family Laslos Alhamdulillahirbilalamin Bertemu lagi dengan saya Fanny Ramadhani Dan saya ditemani sama mas Woto Kemudian kabarnya mas Alhamdulillahirbilalamin Oke teman-teman malam hari ini Saya dan mas Woto sedang berada di Sebuah lokasi dan Ini kita jalannya Menuju ke satu permukiman Warga teman-teman tapi gak begitu banyak Dan Di kanan kiri saya ini ada perkebunan warga Mas dicek Ini tanaman yang warga tanam Ini tanaman Iya mas Dan Disini ada satu pemakaman Teman-teman Jadi pemakamannya itu gak jauh sih dari Tempat ini Tapi saya kurang paham juga ini Ini arahnya dari sebelah mana Karena ini saya berada di Tengah-tengah jalan ya Jadi Katanya itu agak masuk ke Dalam Jalan ke Gang maksudnya Terus kayak ada di atas Dataran yang lumayan tinggi katanya mas Jangan mas Kan kita gak pernah penusulan di kuburan mas Dan Ini ada sedikit cerita teman-teman Mengapa Saya datang di tempat ini Saya denger Warga itu Bercerita dengan saya Katanya Ada Salah satu warga yang meninggal mas Warga sini Ini saya gak tau perempuan atau laki-laki ini tadi gak sempet tanya Dan saya juga gak tau Maksudnya gak nanya meninggalnya kenapa Karena tadi saya buru-buru Datangnya juga udah telat Jadi Itu baru meninggal gak lama katanya mas Ya mungkin Dari beberapa hari kebelakang Dan katanya tuh Ada salah satu mungkin Bagian yang tertinggal Jadi Itu mas Si arwah tuh Arwahnya tuh genayangan gitu Dan Ini sih kalau prediksi saya sih Anak-anak muda ya mas Ya Sekitar umur Dua puluhan lah Atau di bawah dua puluh Jadi Disini tuh Mereka merasa Terganggu Dengan arwah tersebut Ya mungkin karena arwah ini Membangkitkan Dirinya Dari alam kubur Itu karena ini memang Bener-bener ingin mencari Ada Ya bagian tubuh yang memang Tertinggal gitu teman-teman Saya gak tau itu apa Dan Saya juga tadi luput Ya mas gak tanya Meninggalnya kenapa Dan Ini sebenarnya nih Memang gak jauh dari Kuburan gitu teman-teman Baunya bunga Kamboja pun Nyampe sini Baunya Tanah kuburan pun Tadi agak Wismah sedikit-sedikit Dan di sebelah kiri Ada sungai Besar Tapi Ini mungkin Lagi kemarau ya mas Jadi air Air sungainya gak kedenger Sampai di atas Ini saya jadi bingung Ini Kita mau menguak Apa Salah satu Arwah yang memang Bangkit Tapi kita gak di Kuburannya ya mas Berarti nanti Intinya kita pemanggilan ya mas Ya Bismillahirrahmanirrahim Mas Soto Ready mas Ready apa nih Kita jalan pelan-pelan aja ya Soalnya ini pinggang Lagi sakit banget Abis Pijet tadi mas Iya betul Bismillahirrahmanirrahim Ini tempat Bisa kalian lihat Teman-teman Seperti ini adanya Ya cukup rimbun Namanya juga Perkebunan Jadi Sebenarnya Jalannya ini Lumayan jelek ya mas Kita juga sering Si penusuran Ini kita sering sih Sebenarnya penusuran tuh Ketemu jalan yang kayak gini Teman-teman Jadi Ya harap maklum lah Tengah-tengah hutan ya Sama aja seperti ini Iya mas Sampai hanya bergitu Perpatuan gitu Batu-batu kecil Batu-batu kecil Bismillahirrahmanirrahim Kalau kita mencoba Kita ke kota Ya betul Ya ini aja Alhamdulillah Inggris Alhamdulillah 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 Kalau kita penusuran Di kuburannya mas Nanti saya takutnya Malah Apa Pas sosok yang disitu Keluar semua Malah Tumput mas Itu namanya Kuburan Banyak banget Kalau yang tunggu Yang menunggu Jadi Nggak masalah Kalau kita Di sana mas Astagfirullahaladzim Tercium Bau sekali Busuk mas Kita posisi Testing Aja Ya mungkin Seperti itu Jadi kita Nggak semuanya Dikaitkan dengan Hal gaib ya teman-teman Ini namanya Kita penusuran di hutan Jelas banyak Hewanya juga Atau Petani jagung ini Mengenam Satu tikus Mungkin bisa jadi Seperti itu Bismillahirrahmanirrahim Mas Maaf Baca doa Mas Ini kita dekat dengan Kuburan Takutnya terjadi Sesuatu yang Nggak diinginkan Bismillahirrahmanirrahim Apa ini mas Iya mungkin Iya mungkin Kita harus Banyak-banyak berdoa Teman-teman Karena kita Penusurannya ini Di setiap malam Seperti ini ya mas Ini sebenarnya Tempat rimbun banget Teman-teman Astagfirullah Lazim Mana Itu Boon pisang Ini semua Apa itu di Pohon kelapa mas Depan Depan di Pohon kelapa kan Coba diikutin Terdengar suara Apa ya Kayak orang Ngerintih mas Bismillahirrahmanirrahim Siapa kamu Siapapun dirimu Apapun wujudnya Dari mana Salmu Kalau mau Mawujud Kalau mau minta bantuan Silahkan keluar Disini saya niat Membantu Saya disini Bisa membantu Kalian membutuhkan Silahkan Mawujud Kalau mau Mawujud Jangan menangis Kita dengar Suara rintian mas Ada mas Suara rintian Tapi pelan Kalau suaranya pelan Berarti dalam arti Ini sosoknya jauh mas Berarti bener Kita harus melakukan Pemanjilan terlebih dahulu Ini mas Ini sebenarnya memang Yang dikatakan Warga benar Karena tadi Waktu pertama Saya datang kesini Saya sudah merasakan Bau-bau Apa ya Bau-bau Keganjalan mas Disini mas Nanti kita akan kuak Semoga Nggak ada halangan apa-apa Dan berhasil Sampai selesai ya Astagfirullahaladzim Kenapa mas Astagfirullahaladzim Dimana Astagfirullahaladzim Ayo mas Kita belanja Mas Iya mas Pelan-pelan aja ya mas Ya Ini belum ketemu Yang kita cari ini mas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bau banget Amis Pusuk Bismillahirrahmanirrahim Dengar mas Apa yang perlu dibantu Saya pasti bantu Silahkan mawujud Niat saya disini baik Bukan mengganggu kamu Saya tahu kamu disini Perlu bantuan Silahkan keluar saja Dimana kamu Silahkan keluar Silahkan keluar Dimanapun kamu Keluar Keluar Bismillahirrahmanirrahim Mas Astagfirullahaladzim Mas Depan mas Depan mas Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Allah Waakbar Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Kita harus menghormati dia mas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Puntan disini Mau melakukan penelusuran Tolong jangan panggil yang lain ya Ini hawanya berubah menjadi pusing banget Gini mas Puntan ini dengan siapa Ada nama Astagfirullahaladzim Ya Allah mas Mas Ternyata ini yang Yang dicari sama warga Mas yang dibilang sama warga Dan Ini mas yang baru meninggal mas Ini yang baru meninggal mas Dengan siapa ini Namanya siapa Ada nama enggak Baru meninggal berapa hari Astagfirullahaladzim Seminggu Tanya mas Buat mas Sakit banget lu mas disini saya bukan mengganggu jadi jangan tanya saya ngapain disini saya nyari kamu gimana ada yang bisa saya bantu apa yang hilang bagian tubuh mana yang hilang astagfirullahaladzim jadi kulit kepala sama rambut itu hilang iya astagfirullahaladzim kenapa mas apa bagiannya hilang tadi kulit kepala ya sama rambutnya astagfirullahaladzim jadi kamu mengganggu kenapa astagfirullahaladzim dia kok tindas kereta api mas meninggalnya mas astagfirullahaladzim terus itu kamu dapet kain hitam untuk menutup di kepalamnya dari mana oh jadi itu mas dia meninggal karena ketabrak kereta api terus bagian kulit kepala sama rambutnya itu hilang jadi dia itu gak ketemu ya mas ya jadi dia itu dikasih kain hitam ini untuk menutup maksudnya dimasukin ke dalam kuburan gitu mas ya dalam arti untuk untuk menutupi ini mas menutupi kepalanya mas astagfirullahaladzim panas tadi bau agak bau sedikit bau busuk sama bau udara ya mas ya oh ini temen saya namanya mas foto bukan bahasa pengganggu kamu ya disini memang benar-benar kita mau penusuran mau mencari kamu ternyata malah kamu meninggalnya dengan cara ketabrak kereta api ya kamu udah meninggal satu minggu yang lalu berarti kan kulit kepala sama rambutmu kan udah hilang udah jadi apa ya mas udah bangkai gitu kamu kita juga gak tau meninggalnya dimana ya mas jadi ya mau gak mau ya kamu harus nerimain aja gitu ini mohon maaf ya temen-temen karena saya lebih menghormati dia tuh lebih tinggi kan ini sekitar umur berapa kamu umur berapa Mbak Panik ini sekitar dua limaan mas berarti tadi perkiraan saya salah dan ini orangnya gede mas 25 tahun tapi papakan besar daripada saya berdiri dan nantang-nantang ini juga penggang saya sakit banget temen-temen tiba-tiba disini papanya pusing banget di kepala gak enak karena kita dekat dengan kuburan jadi baunya bunga bau tanah kuburan bau bangkai juga ini campur aduk disini temen-temen boleh saya lihat kepala kamu astaghfirullahaladzim gak boleh ya wes kalau gak boleh gak apa-apa saya gak maksa yang penting sekarang kamu gak usah gentayangan apalagi nyari-nyari kulit rambut kamu sama rambutnya gak usah nyari-nyari kamu kasihan tuh nangis tuh punya apa punya apa mas wato tapi setelah ini kamu pulang kalem kubur ya jangan gentayangan ikhlaskan saja kamu udah dikasih kain buat nutupi kepala kamu itu pengganti ya ikhlaskan yang sudah hilang sekarang kamu kembali ke tempatmu itu tempat yang paling indah untuk kamu jangan gentayangan lagi ya kasihan keluarga kamu nanti saya tahu kamu yang berhenti kesakitan nanti saya akan begini aja saya akan apa ya nemuin maksudnya saya akan jumpain akan ke rel yang buat keselakaan sama kamu nanti disitu saya akan bacakan doa biar lebih tenang lagi ya ya setelah ini saya pergi saya tahu tempat ini berbahaya karena dekat dengan kumpulan banyak sekali sosoknya juga dan disini juga baunya udah gak enak banget bau wah macem-macem ini bikin saya pusing ya sama-sama kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan ya sekarang saya bantu doa biar kamu kembali ke dalam kubur dengan bahagia ya bismillahirrahmanirrahim enggak tadi kayaknya ada orang nangis astaghfirullahaladzim mas dengar mas ini sepertinya saya udah gak kuat loh mas ini pinggangku sakit banget mas mungkin penelusuran kita tutup dulu ya teman-teman karena ini gak memungkinkan saya untuk melakukan penelusuran lagi di tempat ini karena tempat santubaya banget banyak sosok dan ini saya tutup dulu kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata dari saya dan mas tempatnya mau disampaikan cukup ya cukup ya teman-teman disini tempatnya seperti ini mungkin lain kali saya akan datang lagi untuk memastikan seperti biasa sekitar satu mingguan saya akan kesini lagi dan ini saya tutup dulu lain waktu boleh disambung kalau ada salah kata dari saya dan mas foto mohon dimaafkan saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wawasalaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.